DILANSIR DARI LIPUTAN 6 Selain itu, Anas yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, TGB layak untuk didukung maju dalam kontestasi pemilu tingkat nasional. Menurut saya, layak dipertimbangkan untuk ikut kontestasi di nasional. Layak itu kadang berjalan bersamaan dengan takdir, namun kadang bersimpangan dengan takdir. Biar takdir yang menuliskan TGB seperti apa, kata Anas. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan, Demokrat akan membahas sanksi atas sikap TGB mendukung Jokowi dua periode. Sanksi pasti tetap ada, dan itu akan dibahas Dewan Kehormatan, kata Syarif. Meski demikian, Demokrat tak menganggap pernyataan TGB penting dibahas. Iya, kami melihat bahwa perpindahan satu orang dari satu partai ke partai yang lain itu hal biasa, dan khusus TGB belum menjadi agenda di kami. Belum prioritas untuk dibahas karena menurut kami efeknya terlalu besar, ucapnya. Terima kasih telah menonton!